Pemirsa, meski status darurat COVID-19 telah dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, namun Pusat Perbelanjaan di Makassar tetap terapkan protokol kesehatan bagi para pengunjung. Tiga tahun lamanya Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Sejak wabah virus corona masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, berbagai aktivitas terba dibatasi dengan sejumlah protokol kesehatan yang wajib diikuti. Namun, pasca pandemi COVID-19, kebiasaan normal yang baru masih tetap diterapkan pada kebiasaan harian masyarakat. Terbukti masih banyak masyarakat di kota yang terapkan disiplin memakai masker saat berada di keramanya. Salah satu mal di Makassar juga belum menghilangkan protokol kesehatan, meski pandemi COVID-19 telah diumumkan oleh WHO telah berakhir. Seperti halnya, mal Ratu Indah yang hingga sekarang tetap menyiapkan tempat cuci tangan yang lengkap dengan hand sanitizer saat memasuki pintu masuk mal. Meski pihak mari tidak lagi mewajibkan penerapan progres, namun masih banyak di antara pengunjung mal yang menggunakan masker. Customer relation Melo Ratu Indah tak di membenarkan jika saat ini pengunjung yang datang sudah tidak diwajibkan untuk melakukan progres. Namun, pihaknya tetap masih menyiapkan fasilitas untuk mencuci tangan dan hand sanitizer bagi pengunjung yang ingin menggunakannya. Sudah tidak mewajibkan masker lagi, tapi tetap menyediakan hand sanitizer dan tetap mengunjungi tangan di Waslapol. Masih menyediakan. Apakah sudah tidak mewajibkan lagi pakai masker di tempat ini atau bagaimana? Sudah tidak, tapi kalau masih mau menggunakan masker juga masih bisa. Tari menambahkan, sejak pandemi berakhir tingkat pengunjung yang datang ke mal pun turut meningkat yang dibarengi dengan peningkatan perputaran roda perekonomian masyarakat. Ardi Jaho, Slebes TV Terima kasih telah menonton!